Pemanat konstitusi terkait dengan regularisasi pergantian kekuasaan yang harus dihormati oleh semua aktor politik, baik politisi maupun partai politik. Regularisasi pergantian kekuasaan eksekutif dan legislatif adalah cara yang paling beradab untuk menyelesaikan kontestasi politik berdasarkan gagasan dan kepentingan politik dan ekonomi. Bagi Projo, pemilu adalah tahapan terpenting dari rangkaian upaya pelembagaan politik. Keperluan itu terutama dalam rangka memastikan bahwa kultur politik demokrasi sudah harus mandiri, yaitu melembaga dalam kehidupan politik sehari-hari. Melembaga berarti bahwa kultur itu sudah menjadi kebutuhan publik dalam rangka menjalankan tiga tugas mulia demokrasi. Yang pertama adalah politik kestaraan, kemudian politik kesejahteraan yang berkeadilan sosial, dan politik kemajemukan. Dalam imperatif ini, pemilu menjadi peralatan penting bagi distribusi kekuasaan, sekaligus peralatan bagi pelembagaan politik. Pada aspek distribusi, pemilu harus memungkinkan terjadinya sirkulasi aktor politik agar regenerasi berlanjut. Kepentingan demokrasi bukan terletak pada akumulasi kekuasaan, melainkan justru pada distribusinya. Jadi, amatlah penting untuk memastikan bahwa fungsi distributif dari pemilu harus bekerja. Karena hanya dengan kepastian itu, kita dapat mengatakan bahwa sebuah pemilu sungguh-sungguh merupakan upaya penting untuk memajukan kualitas demokrasi. Dengan demikian, penyelenggaran pemilu yang tetap dan berkelanjutan merupakan imperatif bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Keputusan yang akan diambil MK mengenai gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dapat saja membuat munculnya alasan untuk mengubah regulasi pemilu. Sehingga kami, Projo, mengkhawatirkan pengunduran jadwal pemilu 2024. Jika ini yang berlangsung, maka yang terjadi adalah justru pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi sekaligus. Pelaksanaan pemilu yang reguler dan berkelanjutan merupakan amanat reformasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Seperti disita oleh Robedal bahwa partisipasi yang efektif dari warga negara dan hak suara yang setara di antara warga negara merupakan dua kriteria pokok dalam demokrasi. Dua kriteria pokok yang tercempel melalui pemilihan umum. Di titik inilah MK akan dicatat sebagai pilar demokrasi atau justru sebaliknya sebagai perusahaan demokrasi di Indonesia. Proses pemilu 2024 sudah bergulir dan semua pihak, baik di dalam negeri dan para pemangku kepentingan Indonesia di luar negeri telah mempersiapkan diri dan menantikan hasil positif dari kontestasi politik reguler. Pemilu 2024 hanya akan berdampak negatif kepada keberlanjutan pembangunan Indonesia dan pamor Indonesia di mata dunia. Itu kawan-kawan telah saya bacakan sikap politik dari Projo dengan judul Jangan Tunda Pemilu 2024 Dengan Alasan Ababun. Terima kasih. Silahkan Bung Moderator. Terima kasih Pak Sekjen. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Sekjen juga. Ya, sebelum kita ke dua pembahas kita ya yang juga, dan juga sekaligus jadi pembicara apakah ada tambahan lagi pembahannya? Bung Reddy? Oke, cukup ya. Kita langsung ya. Nah, kita langsung ke Mbak Ninis dulu sebelum kita lanjut dengan yang mulia pengamat politik dari Madura, Adi Praidno ini. Ini ngacau nih orang di Buta. Jadi itu emang personanya beliau. Nyatat ini. Kalau dulu sebelah Mbak Nisa kayaknya ngerogi dulu. Kita pun ngerogi dengan Mbak Nisa. Mbak Nisa ini idola di kampus saya dulu. Memang jeniornya Munche juga. Tapi tidak mendukung Munche waktu Mbak. Oke, Mbak Ninis. Kita langsung aja masuk. Apakah mungkin ini akan menjadi dalih yang dikeluarkan oleh MK menjadi dalih untuk penduduan pemilu ketika aturan harus disesuaikan lagi kalau open legal policy dan lain-lain ada manuver-manuver yang membuat kemungkinan akan ditunda pemilu kita. Nah, yang kedua, problemnya yang juga menarik adalah setiap lima tahun sekali selalu isu perubahan undang-undang, perubahan sistem politik dan lain-lain ini menjadi hal yang apa namanya pembicaraan publik dan juga pembicaraan di parlemen. Nah, ini juga perlu dijelaskan apakah mungkin undang-undang pemilu kita yaudah ini 10 tahun, coba ini dulu. Jangan diubah-ubah dulu. Jadi kita tahu kapan harus mengevaluasi pemilu kita dan kapan sebuah sistem pemilu itu bisa dirubah dan persiapan evaluasi itu juga orang datang dengan bahan-bahan dan argumen-argumen yang valid, bukan hanya sekedar kepentingan-kepentingan transaksional sepihak gitu. Silahkan Mbak Dinas. Makasih Mas Ari. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang. Terima kasih. Saya sudah diundang di diskusi hari ini. Rekan-rekan media semuanya. Salam sehat. Saya jawab pertanyaannya Ari yang kedua dulu soal apakah undang-undang ya memang trennya undang-undang pemilu kita itu berubah setiap kali mau pemilu. Nah tapi yang situasi hari ini undang-undang 7 tahun 2017 itu bukan undang-undang yang baru. Ini undang-undang yang sama dengan undang-undang pemilu 2019 yang lalu. Nah pada waktu itu pasca pemilu 2019 setelah kita menyelenggarakan pemilu serentak yang pertama kali ada keinginan untuk merevisi undang-undang pemilu. Waktu itu bahkan sudah sempat dibahas di komisi 2 sudah mau dibahas di balek sampai 2020 kalau saya tidak salah. Lalu kemudian di 2021 awal 2021 pemerintah dan DPR bersepakat undang-undang pemilunya tidak diubah. Jadi sebetulnya kalau tadi pertanyaannya Ari apakah bisa nih undang-undang pemilu itu 10 tahun 2 kali pemilu gitu. Nah yang hari ini kondisi hari ini sebetulnya arahnya mau ke situ. Karena ini undang-undang kan sudah dipakai di 2019 dan kita memakai kerangka hukum yang sama untuk pemilu 2024. Nah memang trennya setiap kali pemilu ada keinginan untuk mengubah undang-undang pemilu. Karena undang-undang pemilu ini kan bisa dikatakan apa ya hidup matinya partai politik gitu ya karena instrumen, sistem pemilu variable-variable yang lainnya diatur di situ yang partai politik itu pasti berhitung mereka sudah punya simulasinya kalau menggunakan sistem yang A untungnya buat saya berapa saya dapat berapa kursi kalau diganti yang B potensi dapat kursinya berapa bertambah atau berkurang gitu ya misalnya contoh yang apa sering kali diperdebatkan ya tentu soal terbuka tertutup ini tentu ada partai yang diuntungkan dengan sistem pemilu terbuka ada partai yang diuntungkan dengan sistem pemilu tertutup atau misalnya parliamentary threshold gitu ya sekarang 4% ada partai yang aman saja gitu ya 4% tapi ada partai-partai yang tentu menginginkan ya ambang batas parlementnya tidak usah tinggi-tinggi ya tidak harus sampai 4% jadi perdebatan itu memang selalu ada nah terkait dengan konteks ada uji materi hari ini sebetulnya kalau kita kembali pada prinsip penyelenggaraan pemilu prinsip penyelenggaraan pemilu itu kan predictable procedure unpredictable result predictable procedure prosedurnya harus bisa diprediksi harus jelas kapan hari hanya kita sudah punya hari hanya 14 Februari 2024 instrumen yang lainnya juga harus bisa diprediksi termasuk juga sistem pemilunya di undang-undang pemilu existing sekarang sistem pemilunya proporsional terbuka nah dengan situasi hari ini gitu ya kalau nanti kemudian apa MK memutuskan misalnya ya mengabulkan gitu ya kan kemudian jadi tidak kita gak bisa memprediksi ini aturan mainnya sistem pemilunya mau pakai sistem pemilu apa padahal seharusnya partai politik punya kepastian ini sistem pemilu aturan mainnya untuk pemilu 2024 itu seperti apa karena sistem pemilu ya variable apa metode pemberian suara terbuka tertutup ini kan bukan sekedar ini terbuka atau ini tertutup gitu ya tapi ini ada konsekuensi lainnya misalnya bagaimana partai menyiapkan calegnya tentu strategi partai akan berbeda ketika dengan sekarang sudah tahu aturan mainnya terbuka tapi saya mungkin juga apa ya bisa merasakan gitu ya teman-teman di partai politik juga nanti gimana kalau kita sudah berstrategi gitu ya apalagi kan ini aturan main sudah diputuskan tidak berubah undang-undang pemilunya tetap sama sejak 2021 yang lalu tidak direvisi ini kan partai-partai pasti sudah bersiap ya katakanlah sejak 2021 sudah bersiap lalu kemudian di tengah perjalanan ada uji materi gitu ya ada uji materi yang bisa mengganggu dalam tanda petik ya mengganggu apa strategi yang sudah dilakukan oleh partai politik tadi gitu apalagi kemudian ditambah misalnya beberapa waktu yang lalu ya ada statementnya dari KPU jangan pasang baliho dulu karena belum tahu nanti apa ada nama calonnya atau tidak gitu ya pakai terbuka atau tertutup nah penyelenggaraan pemilu gak bisa tidak berkepastian seperti ini harus pasti aturan mainnya sistem pemilunya apa yang di existing sekarang ya proporsional terbuka nah harapannya memang mahkamah konstitusi tidak sampai masuk pada ranah menentukan sistem pemilu mana yang konstitusional bagi kita gitu ya karena masing-masing pilihan sistem pemilu ini kan ada kekurangan ada kelebihannya yang tidak bisa juga misalnya kita bilang yang satu lebih baik dari yang lain gitu karena kalau kita misalnya bilang oh sistem ini lebih paling baik gitu ya gak bisa gitu juga karena bisa jadi misalnya kita bilang sistem pemilu proporsional tertutuplah yang terbaik yang terbuka tidak atau sebaliknya negara lain ada yang menerapkan sistem itu kan tidak ada masalah juga gitu nah kan yang kita pilih mana yang cocok buat kita nah mahkamah konstitusi tidak menurut kami ya tidak bisa sampai mengatakan yang mana yang konstitusional nah pada tahun 2008 ya MK memutuskan yang orang banyak bilang sudah menegaskan soal penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka pada waktu itu sebetulnya yang diujikan adalah di pemilu 2019 2009 yang lalu ya mungkin apa rekan-rekan ingat 2009 yang lalu itu di surat suara ada nama calonnya juga cuman waktu itu orang bilang proporsional terbukanya masih semi gitu karena untuk menentukan siapa yang mendapatkan kursinya itu calon harus memenuhi BPP dulu jadi tidak suara terbanyak gitu ya jadi harus 30% BPP dulu baru dia kalau tidak ada yang memenuhi itu baru suara terbanyak nah itu sebetulnya yang diuji ke Mahkamah Konstitusi pada waktu itu nah MK pada waktu itu mengatakan kalau pemilih ini diberikan kesempatannya memilih langsung siapa calonnya maka penentuannya harus dengan suara terbanyak nah sementara yang dimintakan pada uji materi soal sistem pemilu ini adalah mengatakan mengganti gitu ya mengatakan bahwa proporsional terbuka ini inkonstitusional yang konstitusional adalah proporsional tertutup nah ini menurut kami tidak bisa MK masuk sampai ranah memutuskan mana yang paling konstitusional karena apa MK menurut kami hanya bisa sampai pada prinsipnya dalam menentukan sistem pemilu itu prinsip apa yang harus dipenuhi gitu ya misalnya apa yang dampaknya nanti bagi pemilih bagaimana bagi penyelenggeraan pemilu seperti apa bagi partai politik sama halnya ketika MK memutuskan soal pemilu serentak MK kan kemudian memutus mengatakan bahwa pemilu serentak lima kotak itu bukan satu-satunya yang konstitusional pilihannya ada beberapa macam varian gitu sepanjang presiden DPR dan DPD pada satu hari yang sama gitu ya jadi menurut kami ini bukan apa ya bukan tempatnya MK karena mengubah sistem pemilu itu ya harus melalui sebuah perubahan undang-undang pemilu revisi undang-undang pemilu dibahas bersama antara DPR dan pemerintah termasuk juga ada partisipasi publik di dalamnya karena kalau melalui mahkamah konstitusi kita sebagai publik kan partisipasinya jadi terbatas gitu ya berpartisipasinya ya dengan cara mengajukan diri sebagai pihak terkait nah tentu juga kita tidak ingin ya tadi pertama MK menurut kami ya tidak usah masuk pada ranah itu yang kemudian tadi apa yang apa kita juga tidak ingin ini kemudian menjadi celah gitu ya menjadi celah penundaan pemilu apalagi isu ini kan naik turun ya beberapa waktu yang lalu muncul karena penundaan pemilu isu pandemi ada lagi penundaan pemilu isu anggaran gitu ya anggarannya kurang lalu sekarang soal ini ini kan tahapan pemilunya sudah berjalan gitu ya semua sudah apa dikerahkan gitu ya semua sudah bersiap ya tadi ya ini tahapan yang sudah berjalan harus bisa diprediksi kita sudah punya hari hanya kapan dan itu yang menurut kami harus berjalan tepat waktu gitu ya sehingga jangan sampai ada apa polemik-polemik lain yang bisa mengganggu jalannya tahapan pemilu ini saya berhenti disitu dulu Pak Sari Mbak Yunis tapi dengan Projo membahas ini isu ini artinya kan gerakan-gerakan penundaan pemilu ini masih tetap berjalan nih gayanya nah karena sampai Projo mau ngomong gitu kalau Projo gak ngomong kan biasanya gak ada masalah nih gitu dan ini pendukung Jokowi loh nah kan Jokowi kalau ditunda enak buat Jokowi kan iya gak nah gimana menurut Mbak Yunis apakah kemungkinan itu masih tetap terbuka gitu ya sehingga teman-teman Projo ini sangat khawatir nah gitu loh apakah kekhawatiran berlebihan dari Mas Sandoko Bang Muni dan kawan-kawan ini berlebihan sehingga membuat acara konferensi pers ini gitu padahal kan mereka gak ada kepentingannya caleng gak punya kan dulu yang muji materi itu munches sama Monekos iya silahkan Mbak Yunis apakah ini berlebihan gak acara ini ya silahkan sebagai apa ya sebagai upaya untuk mengingatkan pemilu berjalan tepat waktu menurut saya gak berlebihan sih Mas Ari karena tadi isu ini kan naik turun ya nanti ada terus hilang ada lagi hilang lagi gitu nah ini sebagai upaya untuk apa ya mengingatkan ya pemilu harus berjalan tepat waktu gitu ya ya ini semua sudah harus bersiap gitu pemilu seperti apa ya ya konstitusi kita menurut saya sudah jelas gitu ya pemilu setiap 5 tahun sekali kenapa kita pemilu secara periodik itu kan juga kita punya sejarah yang panjang gitu ya jadi bukan sebuah kekhawatiran yang berlebihan ya ini menurut saya sih lebih kepada momentum untuk apa ya yang mengingatkan ya untuk taat pada konstitusi kita berarti gak berlebihan ada informasi yang Mas Andoko dapat oke kita lanjut ke pembicaraan kita selanjutnya ya seorang pengamat politik kondang ya yang dengan tesis soal elektabilitas yang sampai ke sidratur montbaha ini kan nah ini kan banyak nih presiden-presiden jadi pendukung Jokowi ini ternyata resah juga Pak Adipre karena approval rating presiden terlalu tinggi jadi nanti jangan-jangan apa yang keluar dari mulut presiden ini dianggap kebenaran oleh publik gitu nah sehingga acara hari ini itu ada gitu kan ini pasti ada basis infonya nih gak mungkin gak mungkin acara ini ujung-ujung kita tolak ah gitu kan gak mungkin nah coba Mas Adipre ini melihat dengan approval rating yang tinggi dan informasi orang dalam yang didapatkan Mas Handoko dan Pak Panel ini sehingga presiden-presiden ini ada gitu nah apa yang membuat bahwa gerakan penundaan pemilu itu tidak bisa dianggap selesai bahkan apa namanya permohonan KMK ini pun dicurigai menjadi dalih dari upaya untuk penundaan pemilu silahkan Dr. Adipre terima kasih Bung Ari dan teman-teman DPP Projo saya tidak mungkin sebut satu persatu tapi ada trade antibi Bang Handoko trade antibi itu artinya saudara sendiri kalau saya kan memang Maduranya itu Madura asli 100 karat kalau Bang Handoko ini kan Banyuwangi dia itu disebut Madura swasta Madura yang bersertifikat kan sekarang banyak orang yang kemudian diormaskan dietniskan diagamakan tetapi bersertifikat kalau saya kan mendarat daging given sudah pemberian dari langit yang ketujuh itu nah yang kedua baru saya nemu nih ada diskusi dimulainya harus nungguin moderator ini cocok ini marah Bung Ari ini tukang olah jadi Nisa ini tukang olah hati-hati nih kita seprofesi akan gitu saya baru nemu ini anak UI tukang olah ya Ari ini Ari ini kalau ingin apa namanya ingin kelapa itu gak perlu dipanjat dia cukup komat kamit tunjuk aja itu turun itu Puan Kelapa karena saking manisnya itu ngolak oke saya mau tutup poin gak panjang-panjang karena diskusi tentang penolakan penundaan pemilu ini kan sering dilakukan ini kali kedua dilakukan oleh teman-teman Projo saya bilang ke Bang Panel kalau soal isu penundaan pemilu saya di luar sekalipun dimanapun saya akan hadir ini kan soal iman politik hija menjaga konstitusi di undang-undang pemilu di undang-undang 1945 sudah disebutkan pemilu itu lima tahun sekali bukan setiap tujuh setengah tahun sekali itu jelas menyalahi demokrasi itu jelas melanggar undang-undang dan mestinya tidak ada alasan apapun untuk melakukan penundaan pemilu negara saat ini sedang baik-baik saja tidak ada kerusuhan tidak ada krisis keuangan tidak ada konflik dan saya kira suasananya cukup harmonis jadi itulah yang saya kira saya selalu hadir dalam diskusi-diskusi yang menolak soal jabatan presiden Tiga Peruda penundaan pemilu dan seterusnya ini soal bagaimana kita memperjuangkan demokrasi kita secara konstitusional dan tentu saja secara subtantif jadi saya merasa lebih mudah kembali bukan hanya capres tertentu yang didukung oleh salah satu relawan yang kemudian merasa lebih mudah 15 tahun sayang kalau bicara tentang penundaan pemilu pasti menolak dan saya merasa masih berumur 20 tahun serasa semester 1 menjadi mahasiswa tunduk ditindas atau bangkit melawan karena mundur karena mundur adalah pengkhianatan kan gitu bang mundur diam pun pengkhianatan itu dia jadi bagi saya gak ada alasan untuk penundaan pemilu yang kedua tentu projo sebagai orang dalam ini kita tafsirkan ada sesuatu yang serius di negara ini bahwa ada upaya-upaya untuk terus melakukan penundaan pemilu projo ini adalah orang dalam tim sukses pemenangannya Jokowi yang tidak mungkin diskusinya hanya segedar iseng-iseng hure-hure dan hanya sebatas melengkapi demokrasi tidak ada sesuatu yang serius kan sudah secara terbuka kita bisa lihat secara kelamlah ada sejumlah elit ada sejumlah pejabat bahkan kita tahu menteri bahkan yang agak sedikit iseng-iseng nyentil bicara tentang penundaan pemilu itu kan bahaya argumen-argumen ini menurut saya harus dilawan tidak boleh iseng-iseng sekalipun bicara tentang penundaan haram hukumnya karena itu melawan konstitusi apalagi dilakukan oleh pejabat publik mesti kita lawan itu tidak sehat dan tidak benar menteri mestinya harus menjaga hati dan lisannya sesuatu yang sudah fix dan final itu tidak bisa diselah dan tidak bisa diintervensi dengan alasan apa pun makanya saya selalu tegas mengatakan ini soal bagaimana merawat demokrasi kalau bicara rata-rata kepentingan bicara tentang penundaan pemilu saya cukup yakin semua partai semua anggota dewan semua elit negara ini setuju ini angin surga karena asumsi dari penundaan pemilu itu asumsi dari penundaan pemilu itu presiden jabatannya diperpanjang anggota dewan jabatannya diperpanjang tanpa ada kampanye tanpa ada sosialisasi dan seterusnya dan seterusnya tidur saja mereka bisa jadi presiden dan anggota dewan siapa yang tidak mau secara manusiawi pastinya semua elit yang saat ini berkuasa menjadi pejabat publik akan mengamini itu dari dalam tapi ingat demokrasi kita itu tidak bisa ditukarkan dengan hal-hal yang sifatnya saya sebut sebagai angin surga yang sifatnya sementara karena ini akan merusak demokrasi bagi saya itulah yang kemudian membuat kenapa diskusi pada siang hari ini menjadi penting untuk dihadiri dan kita diskusikan secara bersama jadi kalau ada elit-elit di negara ini stop lah gitu ya stop itu tidak baik secara ahlak berdemokrasi itu bertentangan dengan logika umum bertentangan dengan konstitusi kita janganlah genit-genit karena ini akan memancing huruara politik coba kita bisa bayangkan kalau ada terjadi penundaan pemilu maka pejabat publik di negara ini mulai dari presiden dan anggota dewan itu tidak memiliki rakyat tapi dia mewakili dirinya sendiri dan mewakili pohon-pohon karena presiden karena anggota dewan adalah mereka yang dipilih langsung oleh rakyat kalau penundaan pemilu itu logikanya presiden kemudian anggota dewan mengangkat dirinya memperpanjang masa jabatannya mengatasnamakan rakyat itu yang saya sebut mewakili pohon-pohon secara etik demokrasi secara legitimasi demokrasi itu tidak benar dan itu saja melanggar undang-undang yang kedua yang mengerikan bagi saya jabatan presiden itu anggota dewan itu kan hampir bersama di 2024 saya ingat saya presiden akan berakhir pada tanggal 14 ataupun 20 Oktober setelah itu apapun dalilnya presiden harus meletakkan jabatan politiknya kalau diperpanjang disitu ada kekuasaan politik kalau anggota dewan misalnya pada bulan Oktober pada waktu yang sama juga berakhir masa jabatannya tiba-tiba dia memperpanjang itu kan ada kekosongan kekuasaan dewan kosong eksekutif kosong disitulah kemudian sangat rentan akan terjadi hulu arah politik karena akan muncul begitu banyak orang yang bisa mengatasnamakan dirinya seorang presiden akan muncul begitu banyak orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai anggota dewan pilihan rakyat dari pusat hingga daerah inilah yang saya kira akan memunculkan chaos yang tidak main-main makanya logika-logika soal itu menjadi penting untuk kita lawan dan seterusnya yang terakhir bagi saya adalah memang kalau kita membaca narasi politik secara umum belakangan upaya-upaya untuk melakukan penundaan pemilu itu bukan hanya underground tapi transparan dan terang-menderang misalnya mulai narasi KPU itu dianggap sebagai satu institusi dalam tanda kutip saat ini agak sedikit cawe-cawe dengan urusan politik mulai dari verifikasi faktual verifikasi administratif ada proses downgrade ada proses dehumanisasi KPU sebagai lembaga yang kredibel sesuai dengan konstitusi untuk melaksanakan undang-undang maka muncul penundaan itu menjadi penting karena para komisioner-komisioner pemilu itu dianggap tidak independen dan tidak netra ada asumsi-asumsi yang dibangun Indonesia sedang krisis ancaman resesi efek dunia global yang kemudian membuat Indonesia juga terdampak secara signifikan bahkan kita juga khawatir soal bagaimana tahapan-tahapan pemilu yang sudah berlangsung ada kekuatan tentang sistem pemilu itu dilakukan itu dijadikan sebagai amunisi dijadikan sebagai batu batak kekuatan untuk menyusun argumen bahwa pemilu di 2024 14 Februari itu tidak siap jadi ini kerakannya sistematis ini bukannya pepesan kosong itulah yang saya tafsirkan kenapa Projo ini kali kedua melakukan diskusi dengan tema yang sama meski judulnya berubah tapi subtansinya sama tapi kalau boleh saya usul Projo biar agak sedikit sesuai dengan sunnah Nabi ya tiga kalilah diskusinya konon Nabi itu suka dengan yang gajil-gajil tidak cukup dua kali mungkin bulan depan gaspol lagi tentu dengan narasi-narasi yang agak lebih agresif tapi yang jelas bagi saya kalau pemilu ini akan menjadi petaka bagi politik kita yang ketiga itu penundaan dan tiga prioritas proposalnya siapa nah itu dia udah ada tema ternyata ya udah ada tema bos itu itu tema untuk yang ketiga kalinya jangan habiskan amunisi sekarang kira-kira begitu bang ya terima kasih dokter Adipre dia ada pertanyaan juga nih apa yang dilakukan Projo bahkan sampai tema ketiga sudah ada di dari papan barusan gitu ya apakah ini bentuk dari idealisme sebuah gerakan politik ya yang ingin demokrasi bekerja atau ini juga bisa diartikan sebagai internal friction atau internal competition di lingkarannya Pak Jokowi gitu coba-coba ngaji dulu lah enggak lah kalau Projo saya kira memang merah kata Projo kan kan sebenarnya kalau mau jujur Projo ini kan ingin menyelamatkan wajah Jokowi itu penting apa kata Jokowi merah apa kata Projo juga merah karena banyak dugaan-dugaan seakan-akan soal penundaan pemilu ini kan reverse 2-nya muta'aliknya itu diarahkan kepada istana itu enggak bagus karena yang sering bicara tentang penundaan adalah orang-orang yang memang wira-wiri ke istana nah dengan adanya penolokan soal penundaan pemilu Projo ini ingin dijelaskan bahwa Jokowi itu adalah sivil dia taat pada konstitusi janganlah digoda dengan angin surga yang jelas itu justru akan membuat Jokowi terjerembap karena soal itu saya harus katakan kalau ada penundaan pemilu apalagi jabatan presiden Tegiaproda 10 tahun yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu tidak akan ada artinya ini akan menjadi luka sepanjang hidup karena ini akan menjadi momentum dimana presiden Jokowi di era Jokowi periode kedua penundaan pemilu itu dilakukan makanya Projo saya kira harus tampil di muka tunduk ditindas atau bangkit melawan bukan hanya mundur diam saja itu adalah sebuah pengkhianatan jadi minimal itu yang kita bisa sampaikan ke publik bahwa misalnya di belakang panjung itu misalnya ada friksi di internal ada saya gak urus itu tapi yang jelas minimal ini iman politik Projo teman-teman media aktivis pro demokrasi teman-teman perludem aktivis kelompok-kelompok yang selama ini tetap ingin merawat kesehatan demokrasi kita ada titik temu yang kemudian membuat demokrasi kita itu harus selamatkan 14 Februari itu adalah tanggal cantik teman-teman itu bukan hanya valentine tapi hari dimana kita akan menentukan soal siapa yang jadi presiden anggota dewan dan DPD Indonesia janganlah kau hianati suara rakyat ini kira-kira begitu ya gak Rie? bener gak? udah Rie gak usah olah lagi udah selesai soal menunggu moderator ini kayaknya membekas banget dalam hidup oke ada tambahan mas Anoko? ya saya tambahin ya respon dari kawan-kawan ya jadi mungkin saya kasih apa ya penebalan jadi memang pertanyaan tadi masalah kenapa projo begitu ya jadi projo ini menilai ini ulangan sebetulnya bahwa proposal penundaan pemilu atau proposal tiga periode itu jelas-jelas akan menjerumuskan Pak Jokowi jadi sebetulnya apa yang kami lakukan ini karena kecintaan kami lah kepada Pak Jokowi kami projo tentu tidak rela presiden Jokowi akan terjerumus terjerembap dalam bahasanya Bung Adi tadi karena proposal tiga periode ataupun penundaan pemilu nah maka bagi kami ketika melihat ada celah salah satunya adalah mengenai judisi review ini kami menilai ini bisa jadi celah maka kami segera melakukan menentukan sikap kami harus segera bicara bahwa itu kami ingatkan kali ini jangan sampai keputusan itu kemudian menjadi alasan bagi penundaan pemilu 2024 itu yang penting dan sekali lagi saya jelaskan saya tegaskan bahwa projo tidak punya pretensi apapun kepentingan apapun terhadap mau sistem tertutup ataupun sistem terbuka karena kami ya itu kan dikatakan hari kami tidak punya calang karena kami bukan partai politik kira-kira begitu jadi kalau terbuka tertutup pun gak apa-apa tapi jangan sampai mau takatik jangan sampai tertutup gara-gara moderator telat dikayaknya dimusuhi semua orang sorry saya jam 2 udah dipancoran tadi ini karena sholat jumat bukan oke kita langsung ke teman-teman mungkin ada yang mau bertanya langsung aja ada silahkan silahkan gak ada abdian yosafat ya bangkapan yang pegang absen ya silahkan silahkan sebenarnya langkah percepatan atau mungkin secara logika kalau memang kita pengen buruk-buruk ya dengan mendeklarasikan seperti itu nah ini ada hubungan gak sih mendeklarasikan presiden dengan keinginan untuk tidak menunda pemilu seperti itu dari partai-partai politik yang sudah mengunculkan oh mantap oh mantap apakah deklarasi capres yang sudah ada sekarang itu bahasa halus untuk menolak perpanjangan masa jabatan nah gimana jajan-jajan Projo juga melakukan itu makanya itu salah satu upayanya dari Sohibul Bait Sohibul Hacah gini jadi ya saya tidak bicara soal partai-partai tapi saya cuma mau menyampaikan kalau urusan urusan capres siapa yang akan kami dukung nantinya itu tentu kami akan tegak lurus itu tadi seperti panel bilang merah kata Jokowi merah kata Projo dan untuk mencapai arah itu kami tidak diam kami tidak pasif tetapi kami juga selain intens berkomunikasi dengan Presiden kami juga menggelar kegiatan namanya musyawarah rakyat yang besok tanggal 25 Februari itu sudah masuk seri ke seri ke 20 20 provinsi besok kita sudah gelar musra tinggal sekian belas belas lagi sebelas lagi terus itu kami lakukan di setiap ibu kota provinsi republik ini nanti mudah-mudahan habis lebaran kita akan closing musyawarah rakyat di Jakarta habis itu kami sudah punya sikap dan itu adalah upaya untuk menolak penundaan pemiru atau gimana menurut masa oh gitu oke mungkin Pak ketua ini ketua panitia besar musa nanti juga boleh tambahin nih alihukum jadi buat kami mudah-mudahan ini keputusan MK jadi pintu masuk terakhir walaupun tipis-tipis makanya kita respon kita menduga itu makanya kita respon kita undang Mas Adi Mbak Nimis harapan kita pasca ini apa namanya pemilu secara proses bisa terjadi dengan baik 14 Februari secara jadwal bisa terjadi pemilu itu yang pertama yang kedua yang ingin saya tambahkan ya buat proyok pemilu ini penting sekali ya karena apa buat proyok pemilu adalah satu momentum untuk melahirkan regenerasi kepemimpinan nasional siapapun itu untuk bisa melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh siapapun semua anak bangsa punya lalu yang kedua buat proyok juga yang paling penting adalah proyok memaknai bahwa momentum politik pemilu 2024 ini sebagai ajang konsolidasi besar bagi bangsa ini ya proyok berpikir sebaiknya pemilu 2024 menjadi ajang konsolidasi besar bagi bangsa ini supaya bangsa ini kembali fokus bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang adil makbul merata kesitu supaya apa supaya cita-cita Indonesia emas 2045 bisa tercapai tentu turunannya adalah polarisasi politik juga harus kita tindakan nah apa yang sudah disampaikan mas Andoko tadi bahwa proyok secara konsisten ini tidak secara konsisten menjalankan proses itu bahwa kalau menurut Robert Dahl disini bahwa dua ada dua kriteria pokok dalam berdemokrasi yang pertama partisipasi yang efektif dari warga negara yang kedua adalah hak suara yang setara diantara warga negara nah yang dilakukan oleh proyek dengan melakukan musra ini adalah sebuah itiar ya kami dalam berdemokrasi karena musra ini kan memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi bersuara menentukan nasib bangsa ke depan nah proses ini lagi kita jatuh sampai minimal 90 atau 85 persen jumlah provinsi yang ada di Indonesia ya pada akhirnya nanti memang kita akan menentukan sebuah nah semua upaya-upaya dan gangguan-gangguan terhadap kepastian jadwal 2014 kami akan 8 eh 2024 kami akan 8 ya karena ini penting gitu jadi saya tegaskan lagi sekali lagi yang disampaikan kepada Pak Andoko bahwa penundaan pemilu dan kekuasaan 3 periode ini ini proposal yang membius proposal yang begitu indah tapi ini kami yakini akan menjerumuskan Pak Jokowi dengan seluruh kerja besar yang sudah ada akan hambur ya jadi itu yang kita ingin selamatkan ya siapa yang dorong-dorong proposal ini ya kita paham gitu ya makanya kita sampaikan jadi kami sampaikan juga melalui forum ini hentikan langkah-langkah melawan demokrasi melawan cita-cita reformasi melawan konstitusi hentikan karena siapapun yang mendorong itu akan dicatat dalam sejarah dia sebagai musuh demokrasi dia akan dicatat dalam sejarah sebagai pengkhianat nilai-nilai reformasi dan ini tidak akan mungkin lupa politik bangsa Indonesia dan kami yang duduk di sini termasuk Mbak Nisa adalah bagian yang memperjuangkan ya memperjuangkan terbukanya ruang demokrasi di 98 yang salah satunya adalah pembatasan masa jambat tak mungkin kami menjadi bagian yang mengamini manuver-manuver jahat seperti ini kita akan lakukan itu tambahnya saya mantap udah kayak adipre loh silahkan yang mana tuh pertanyaannya ya itu apakah deklarasi capres-capres ini juga menjadi usaha untuk bilang enggak secara halus pada pemain-pemain atau yang akan dibahas di diskusi ketiga aja Mbak Manel ini begini Bung Ari dan teman-teman publik tahunya bahwa 14 Februari 2024 itu adalah one day one election dimana setiap 5 tahun sekali sudah ditetapkan memilih presiden anggota Dewan dan DPD jadi kalau pun ada kasak rusuk ada gerakan underground yang mencoba untuk berusaha untuk terus melakukan ada upaya-upaya soal penundaan pemilu itu wacana elit sebenarnya rakyat di bawah nggak tahu kok dari beberapa survei yang kita lakukan tingkat awareness pengetahuan publik apakah ada penundaan pemilu apakah wacana tentang 3 projek itu kecil prosentasenya di bawah 10% ini kerasa kerusuk elit aja rakyat itu taunya sudah mulai ada baliho mulai ada spanduk baik caleg ataupun partai politik yang itu artinya bahwa pemilu itu 14 Februari bakal terjadi nggak mungkin diundur apalagi ditunda itu rakyat secara umum sudah bertanya referensi otaknya sudah mulai muncul siapa kira-kira calon presiden yang akan mereka pilih sudah mulai muncul kira-kira partai mana yang akan mereka pilih tanggal 14 Februari mereka itu nggak connect dan nggak nyambung kalau bicara tentang penundaan mereka itu banyak sekali yang tidak tahu soal jabatan presiden 3 proda cuman kan ngerinya karena negara ini dikuasai oleh elit gitu ya kun fayak pun kalau elit berkehendak rakyat yang nggak tahu apa-apa itu ketika bisa berubah sudah banyak contoh kasus di negara ini kalau elit itu berkehendak kalau elit itu sudah punya kemauan yang cukup serius contoh revisi undang-undang KPK cepat prosesnya cipta kerja cepat prosesnya bahkan dulu waktu 2022 kalau nggak keliru ketika ada wajaran tentang bagaimana membahas revisi undang-undang pemilu sempat bergulir tapi ingat cuman seminggu setelah itu senyap tidak ada lagi semua partai politik bicara tentang revisi undang-undang pemilu itu artinya apa sekalipun ini hanya sebatas wajaran elit kalau kita pakai teorinya supply and demand rakyat itu disupply oleh isu-isu yang sangat mungkin itu bertentangan dengan demokrasi makanya dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh sejumlah relawan terhadap capra tertentu harus kita dukung itu sebagai pementum sebagai pengingat gerakan rakyat 14 Februari itu akan ada pemilu bukan ditunda 2027 gitu loh kan itu sepertinya harus kita endorse terus ini bagian bagaimana kita menegakkan dan berahlah secara demokrasi tapi yang paling penting bagi saya adalah kenapa misalnya soal penundaan pemilu ini terus kuat karena memang partai politik kita nggak serius cobalah yang 8 kemarin itu berkumpul menolak sistem proporsional tertutup kumpul lagi dan bilang haram hukumnya penundaan pemilu itu mantap betul dan itu tidak dilakukan partai ini mau berkumpul berkonsolidasi kalau merasa kepentingannya itu terancam nah kita belum nemu secara deklaratif dilakukan oleh semua partai atau partai mayoritas di parlemen yang menolak soal penundaan pemilu ini kan rumit satu sisi mereka selalu berkhutbah dan berdawa tentang bagaimana merawat demokrasi tapi soal penundaan pemilu mereka tak punya sikap berkumpul dan proporsional tertutup kita tanya bagaimana dengan isu penundaan pemilu nanti dulu beluk kajian akademis dan mendalam aimah ini jelas-jelas melawan undang-undang ngapain perlu kajian menolak penundaan pemilu itu nggak perlu ahli tak perlu pintar jelas itu melanggar hukum haram hukum gue yakin projone juga baru tiga hari yang lalu paling kajian oh iya karena bukan tidak perlu tidak perlu kajian khusus kalau projone kan aktivis tolak dulu persoalan perdebatan akademisnya belakangan meski meski dalam pernyataan sikap ini menurut saya ini mirip-mirip makalah ada kutipannya Robeta woy itu kalau nggak semester 4 nggak ngerti pikiran Robeta harus hampir-hampir skripsi hampir skripsi Robeta ini bacaan demokrasi yang agak berat biasanya kalau anak semester 1 bacaannya bu nuri yang membudi arjo jadi kalau projo sudah mengutip Robeta wah itu serius nih tingkat bagaimana mengawal penundaan pemilu itu bukan Robeta ya bukan nggak ngerti itu filsafat ya apalagi Mbak Nisa sudah kalau kita membaca Mbak Nisa datang-tangat perludem memang cukup keras menolak ini jadi bagi saya istana siapapun bahwa tanda-tanda alam mengatakan 2024 itu harus dilaksanakan pemilu janganlah bermain api itu bahaya kira-kira begitu oke Mbak Nini sebelum apa namanya sebelumnya juga ini kita ke Mbak Nini sebelumnya ada beberapa strategi yang diduga gitu ya apalagi Mas Andoko dan Pampanil pasti infonya langsung dari lingkaran istana ini kan bisik-bisiknya pasti langsung mereka dapat dari situ ya Mbak titik waktu itu nah pertanyaannya sejauh mana strategi dari masing-masing upaya ini bisa berjalan efektif lah kalaupun gak tercapai paling menakutkan lewat mana jalan masuknya gitu misalnya apakah dari penyelenggaraan ini bisa jadi jalan masuknya mungkin juga untuk isu penundaan pemilu ya silahkan Mbak Nini ya makasih pertanyaannya kalau tadi di pertanyaannya adalah apakah deklarasi yang tadi deklarasi ya Mas kalau saya sih melihatnya adanya deklarasi ya baik oleh partai politik relawan itu sebenarnya menunjukkan peserta pemilu aja siap gitu loh pemilu 2024 lalu kenapa ada pihak-pihak yang ingin menunda sementara ini mereka yang akan berkompetisi bertarung pada hari hanya sudah siap gitu sudah punya calon sudah punya bahkan ya saya yakin sudah punya tim apa siap 14 Februari jalan terus gitu jadi itu apa ya ya menunjukkan ya peserta pemilu itu sebetulnya sudah siap nah lalu ke pertanyaannya hari soal upaya delegitimasi KPU saya melihatnya begini dengan adanya polemik yang muncul belakangan ya tadi disebutkan misalnya soal verifikasi ada ini kan kemudian ada apa ya dugaan misalnya KPU-nya bermain atau apa gitu kalaupun memang nanti terbukti gitu ya ada terbukti misalnya penyelenggara pemilunya bermain gitu ya ataupun berlaku curang itu kan apa lebih daripada personalnya gitu loh orangnya kalau misalnya gimana kalau misalnya ini kan anggota KPU ada 7 anggota bawah selu ada 5 gitu ya gimana kalau semua-semuanya nih di 7-7-nya 5-5-nya gitu ya misalnya misalnya ya terbukti melakukan kecurangan ada mekanisme PAW sebetulnya untuk penyelenggara pemilu ini gitu jadi kemarin kan ketika fit and proper test di DPR itu 14 untuk KPU 10 untuk bawah selu yang terpilih KPU 7 yang terpilih bawah selu 5 nah ini ada daftar cadangannya gitu jadi seandainya misalnya mereka ber 7 dan ber 5 ini misalnya ya diberhentikan sudah punya cadangannya cadangannya list cadangannya itu ada yang kemarin ikut fit and proper test juga dan kalaupun misalnya ternyata gak ada lagi juga gitu ya cadangannya pun juga dianggap apa misalnya nanti tidak ya bermasalah gitu ya undang-undang pemilu mengatakan kalau tidak ada penyelenggaranya yang menyelenggarakan itu ke sekretariatan sekretariatan KPU-nya gitu ya jadi sekretariat jendal yang menyelenggarakan pemilu jadi tidak ada alasan mengatakan ini gak ada penyelenggara pemilunya gitu karena apa di undang-undang pemilu sudah ada ruang untuk tadi ya peluang-peluang itu oke jadi memang pintu masuk disitu nah pintu masuk yang paling rentan mana sih sebenarnya ini kan daripada kita meraba-raba semuanya gitu ya kalau di dalam level regulasi dan aturan sebenarnya yang paling rentan dan kemungkinannya paling besar untuk menjalankan agenda penundaan dan atau perpanjangan ini apa ya kalau tadi dari regulasi ya misalnya tadi dari sisi penyelenggara pemilunya kita punya punya jawaban ya atas itu tadi misalnya mereka dianggap bermasalah kan ada PAW-nya PAW-nya dianggap bermasalah gitu ya misalnya mereka sudah dilantik bekerja dianggap bermasalah dengan sekretariat jendal itu ada ada jalan keluarnya nah kalau menurut saya celahnya justru di perubahan konstitusi itu karena kan kuncinya di situ konstitusi kita kan menguncinya ya udah 5 tahun setiap 5 tahun sekali gitu ya nah kalau itu yang diubah itu yang menurut saya bisa jadi pintu masuk menunda pemilu ini tapi tapi kalau misalnya isu misalnya tadi yang masa disampaikan soal pandemi lah resesi lah itu kita kayaknya punya jawaban untuk mengkontrol isu oke mas Andoko cukup ada tambahan lagi ada pertanyaan ada teman-teman silahkan masih ada silahkan sebut nama lagi dong sebut nama dong kalau enggak kita mangi mana mangi ini udah ada pertanyaan gak iya door stop oke kita lanjut door stop ya jadi udah sering bikin acara penolakan ini ya bang udah apaan semua dong oke enggak ada Bang Adipra ada tambahan cukup cukup Mbak Dini cukup oke terima kasih teman-teman dan semoga walaupun mulainya telat tapi selesainya tetap on time oke terima kasih kita langsung aja sesi door stop selamat sore semoga pemilunya tidak tertunda dan berjalan tetap reguler agar musra-musra selanjutnya tetap berjalan kita pun siap menghadiri acara musra ya Pak Dipre ya Pak Dipre Pak Dipnis Pak Dipre belum pernah dateng ini aja musra dong kalau musra Madura aja di Jakarta aja penutupan kalau isinya penundaan hadir dia pasti berundaan dia mau bawa nama capres pasti menolak penundaan pemilu oke terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menolak 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 ya gimana sebentar 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 belum siap kamera oke soal menolak apakah Bojo melihat nanti jika keputusannya merubah sistem pemilu itu menjadi celah ya jadi sekarang kita sedang menunggu hasil judicial review kan di MK kami ada melihat bahwa apabila ditetapkan dengan sisa yang tertentu kemudian harus melakukan perubahan terhadap undang-undang segala macam ya itu menjadi pintu masuk atau celah sehingga memungkinkan terjadinya penundaan pemilu itu kekhawatiran makanya hari ini kami mengingatkan bahwa bagi kami isu pemilu harus berjalan sesuai schedule sesuai jadwal itu sudah harga mati dan MK jangan sampai membuat keputusan yang menjadi pintu masuk bagi penundaan pemilu terserah apakah mau diputuskan tertutup mau ditutupkan putuskan tetap terbuka itu yang penting tidak mengganggu jadwal pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 gitu ya kan banyak alternatif ya misalnya sistem tertutup diputusin misal ini tapi jangan 2024 nanti 2029 atau 2034 gitu sehingga tidak mengganggu pada proses pemilu yang sekarang kita sudah mulai jalankan tahapan-tahap tahapnya begitu kalau misalnya kemudian itu harus merubah undang-undang kan terbuka tertutup ini kan ada di undang-undang ya kan kalau harus merubah itu kemudian buka waktu butuh waktu kemudian merempit kelasan-undang lain sehingga misalnya udahlah ditunda aja dulu kami gak mau itu gitu tapi apapun keputusan dari MK nanti tolong jangan sampai membuat pemilu 2024 kemudian apakah projek ini melihat ada yang diuntungkan dari seandainya ke pusat MK itu benar-benar apakah projek melihat ada keuntungannya dari penundaan pemilu ini ya pasti ada karena ada yang mengusulkan nanti lah gak bisa disebut nama tapi yang jelas kan itu sudah terbuka sekali soal penundaan pemilu atau ide tentang perpanjangan jabatan presiden atau perundangan itu sudah sudah isu terbuka jadi ya kalau mereka kemudian mengusulkan proposal itu ya logikanya adalah pasti keuntungan-keuntungannya begitu pasti gak mungkin gak ada kan seperti itu kan projek ini ada di barisan Pajokoy bukan kan enggak sama sekali enggak kami kan sudah jelas bahwa apabila ini diperpanjang pemilu ditunda atau presiden Jokowi dikasih tiga periode misalnya itu bagi kami proposal yang menjerumuskan Pak Jokowi kami lebih lebih ngemana bayang ngemana lebih sayang gitu jangan sampai kerja Pak Jokowi yang sudah sedemikian hebat bahkan sampai di ujung pemerintahan yang sisa dua tahun gak nyampe ini approval ratingnya masih sangat tinggi itu kami gak rela kemudian itu menjadi sia-sia hanya karena proposal penundaan pemilu atau tiga periode gitu tapi ada juga relawan yang mendorong tiga periode oh ya silahkan lah mau bersuara bagaimana silahkan lah tapi itulah sikap Projo dan kami sudah tegas itu di konferensi pres akhir tahun lalu kami juga sampaikan alasan-alasan sudah kami sampaikan cukup konferensi waktu itu begitu apakah ada langkah hukum dari Projo sendiri atau memang tetap mengikuti ya langkah bisa langkah pasti ada apakah hukum atau apa gak ngertilah nanti kita putuskan tapi pasti kami akan merespon apabila isu-isu penundaan pemilu ini masih berlanjut pasti akan kami merespon begitu Pak untuk Musrah sendiri kan lagi diadakan di setiap provinsi apakah pembahasan ini jadi sesuatu yang intens di setiap provinsinya tentang penurunan pemilu ya tidak di setiap provinsi tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang juga bersuara jangan tunda pemilu karena pemilu ini bagi masyarakat dan agenda lima tahunan yang juga dinanti-nanti agenda yang menyemarakkan kehidupan di bangsa ini salah satu pemilu prosesnya yang melibatkan sekian banyak orang itu dinikmati di masyarakat begitu provinsi muncul jangan sampai pemilunya ditunda begitu tapi kalau sebagai pendukung Jokowi sendiri seperti itu kan pastinya tadi mungkin ada pertanyaan tentang ini pasti senang nih Pak Jokowi lebih lama tapi kan enggak nih ya buktinya kami enggak lantas siapa Pak kira-kira yang pantas nah justru justru kan kami masih menggelar Musrah dan sudah separuh lebih 20 provinsi dari seluruh provinsi di Indonesia sudah kami jalankan nanti tunggu hasilnya pada satu saat pasti kami akan bersikap soal itu enggak ada nama mungkin yang lebih besar enggak kami masih prosesnya masih dijalankan lihat aja hasil proses itu kalau soal pendukung Pak Jokowi dari yang tetang jawab akan udah nyebutin nama tuh iya silahkan kawan-kawan punya aspirasi silahkan saja silahkan saja tapi kami kami projek bersama banyak relawan lain terlibat dalam Musrah itu nanti kami kami enggak mau katanya Pak Jokowi oh Joko Susu Pak Jokowi sudah tidak berlanjut nah kemana projek ini akan berlabuh Pak seandainya nanti aja jawabnya itu nanti aja itu langkah terakhir untuk dari Musrah ini lalu nanti akan disikap tadi akan diimplementasikan dalam mungkin deklarasi atau apapun itu ada tanggal khusus mungkin belum karena kami nanti akan konsultasi dengan Presiden Pak Jokowi pasti hasil Musrah itu pasti karena kami diskusikan kami konsultasikan dan tetap nanti kami ikut haran Pak Jokowi siapa yang akan kita dukung akan Pak Jokowi bilang ah ya tapi kami tidak menunggu itu dengan berdiam tapi kami juga melakukan proses jadi menggelar Musrah di seluruh Indonesia begitu kan kemarin Pak Tengmat sempat melakukan tentang politik identitas kalau dari pandangan projek sendiri bagaimana Pak kan projek kan sudah clear kalau soal politik identitas kan sudah clear juga kami itu itu pasti kami kami tidak akan pakai lah kami pasti tolak kami akan melawan politik apapun yang kemudian berpotensi pada pengecah belahan bangsa negara kita pasti kita kita lawan kita lawan bukan cuma kita kita lawan gitu pasti itu kalau urusan itu gitu makanya kami juga tidak pernah memakai sangat sangat menjaga diri untuk tidak bersinggungan dengan penggunaan politik-politik identitas perlawanan politik identitas ini apa Pak perlawanan politik identitas ini bentuknya apa ya tentu kami sebagai organisasi masa yang berkarakter politik kami melakukan langkah-langkah kemudian kempen mungkin apa macam-macam masalah langkahnya apa untuk hasil musra nanti memang itu utamanya tetap ada di Pak Presiden Jokowi kalau soal siapa yang akan kita dukung pasti itu kami akan ini ikut Pak Jokowi makanya kami nanti hasil musra pun akan kami diskusikan dengan beliau begitu jadi kalau dari yang sebelah dari Joman itu berarti memang sudah disetujui Pak Jokowi atau dari yang saya enggak tahu saya enggak tahu ya kan mungkin punya kalkulasi punya perhitungan sendiri ya silahkan kami menghargai aja semua perbedaan pembatat Pak Presiden Capres musra pentingnya adalah Capres yang didukung Pak Jokowi pasti Capres bukan Capres yang kami dukung didukung Projo adalah Capres yang didukung Pak Jokowi itu pasti gitu loh sementara untuk siapa itu kami menjalankan musra untuk paling tidak tidak kosong-kosong kita juga punya kalau survei-survei mengatakan ABC seperti ini ya kalau anggap kata kami punya metode sendiri dengan satu kali musra bisa 10.000 orang bisa di kota-kota yang enggak terlalu gede provinsi yang enggak gede bisa 5.000 orang untuk menjaring aspirasi dari rakyat sehingga kemudian enggak hanya terpaku pada satu metodologi begitu ya oke terakhir boleh mungkin jadi kemarin juga dengar ada pernyataan bahwa memang Pak Jokowi sendiri tidak bisa berbis sendiri pasti memang kan berdampingan dengan partai nah tapi kan kalau untuk pilihan partai mengikuti Bumega dari Joman berarti mengikuti Pak Presiden Pak Presiden mengikuti partai kah atau bagaimana begini ya kalau soal siapa yang mengusung Capres kan pasti tulisannya partai ya kan tetapi nanti sikap kami sikap projek itu pasti akan sesuai dengan sikap Pak Jokowi gambarannya begitu kalau masalah yang mengusung KPU ya pasti partai politik gitu ya sudah ada pacaran belum Pak terkait siapa yang akan disukur ya balik lagi pertanyaannya muter lagi dong udah ya oke ya terima kasih banyak sempet iya jadi kalau kalau megang jangan pantatnya dan tetap gagal selamat menikmati terima kasih